Intro Halo beneran, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini Boeing bener-bener collab ya beneran ya Boeing Udah tau seperti ini Indonesia masih berminat memborong pesawat tempur made in Boeing Ini Boeing ini benar-benar diambang kebangkutan ya beneran Ini disampaikan oleh detik ya Lebih dari 30 ribu pekerja Boeing mau kekerja produksi pesawat lumpuh ya Baik pesawat militer maupun pesawat sipil nih Ini semua lini produksi Boeing semua terganggu ya beneran Karena berbagai masalah yang timbul ya kan Mulai dari jatuh kemudian cockpit pintu yang terbuka sendiri Kemudian ada turbulensi dan lain sebagainya Sehingga membuat lini produksi Boeing ini lumpuh untuk saat ini Dengan kondisi seperti ini Boeing masih gencar menawarkan pesawat F-15 nya kepada Indonesia Terus bagaimana ini Pak? Kalau seperti ini ya kan Apakah kita ini masih ingin membawa pulang atau membeli pesawat produksi Boeing Kalau sudah seperti ini Kalau iya ya terlalu lah bos ya kan Carilah perusahaan yang sehat-sehat seperti itu Nah disampaikan oleh detik ya Lebih dari 30 ribu pekerja produsen pesawat Amerika Serikat Boeing Menyatakan mogok kerja pada hari Jumat tanggal 13 Aksi itu membuat lini produksi pesawat lumpuh di perusahaan Boeing Aksi mogok tersebut dilakukan setelah tidak tercapainya kesepakatan pekerja dan perusahaan Dalam sebuah pemungutan suara 94% pekerja Boeing di Oregon dan Washington Menolak kesepakatan sementara Yang diajukan Boeing dan asosiasi pekerja mesin penerbangan internasional pada minggu tanggal 15 Kemarin ya Baru kemarin Gimana nih Pak Bravo? Masih mau kekah membawa pulang jet embor made in Boeing? Karena made in Boeing sekarang andalannya cuma F-15 IX saja ya Selebihnya nggak ada Karena seperti F-18 pun mau ditutup Nggak tahu alasannya Padahal pengusernya juga banyak Termasuk tentera udara di Raja Malaysia Nah pada pemungutan suara yang sama 96% pekerja juga setuju melakukan aksi mogok kerja Persentase tersebut telah melampaui 2 per 3 suara yang dibutuhkan Supaya aksi industri tersebut dapat dilakukan Dan mogok kerja dimulai tepat tengah malam pada hari Jumat ya Haldun mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk merespon Dugaan bahwa pekerja Boeing menghadapi tindakan diskriminatif Introgasi intimidatif pengawasan taksah dan janji tundik jangan yang tidak sesuai yang dijanjikan Yang menegaskan Boeing harus terlibat dalam negosiasi dengan niat baik Mungkin kalau inti punya solusi Boleh lah inti tulis di kolom komentar ya kan Ataupun pandangan gimana meni Pasti banyak penyipong-penyipong barat yang suka sekali produknya luaksam termasuk F-15 di dalamnya Dan Boeing pun kayak gini Kis gimana coba inti tulis lah di kolom komentar Oh min iya tetap belilah min Kita akan penyipongnya luaksam Oh jangan dipelih min Itu perusahaan sudah bangkrut Mungkin ya Boleh lah inti tulis di kolom komentar Dan sementara itu nih pihak Boeing pun belum memberi tanggapan apapun ya Kesepakatan kerja tersebut menawarkan hanya 25% Kenaikan gaji dan tambahan tunjangan kesehatan dan pensiun di bawah tuntutan terikat sebesar 40% Para pekerja mengatakan usulan kenaikan tunjangan dalam kesepakatan kerja tersebut tak cukup untuk menghadapi kenaikan biaya hidup ya Untuk masalah di Boeing ini sudah lama meni ya Bukan kali ini sudah beberapa bulan hampir 6 bulan ya Ini produsen pesawat terbesar notabene dari Amerika Sikat ini menghadapi gunjangan yang luar Biasa Nah ini menjadi hal yang terburuk ya Dalam 5 tahun terakhir Boeing sendiri dikutip dari DT Finance yang mengalami kerugian lebih dari 32 miliar USD Atau ya senilai diangka 510 triliun rupiah 5 tahun kerugiannya 510 ya Udah-udahlah jangan berharap F-15 ya Ada pun kehilangan uang sebesar ini terjadi akibat beberapa kecelakaan model yang terjadi Dan besar fokus Boeing terhadap kualitas pesawatnya yang memburuk seperti itu Nah itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut Ini Boeing ya Boeing dikabarkan mendekati kebangkrutan karena 30 ribu pekerja sudah mogok kerja Nah kira-kira bagaimana menurut kalian apakah Indonesia masih fokus untuk membawa pulang senjata atau pesawat pabrikan Boeing Silahkan bantu hantam di kolom komentar Oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, and bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!